Anak Raja Wali, Jilid 06. Terlebih lagi gadis cilik ini teringat, sebelum dia diculik oleh Bin Langhie, yang ternyata adalah pamannya, dia mengetahui ayahnya sudah meninggal akibat luka yang parah. Dan sekarang dia menangis disebabkan teringat pada nasibnya, di mana dia sudah kehilangan ayahnya. Kini dia terkurung di dasar jurang, membuat gadis cilik ini tidak mengetahui apakah dia harus menangis terus atau berhenti menangis di saat dia mendengar perkataan hokan yang terakhir itu. Bin Wan GWM merupakan seorang hartawan yang terkaya di kampung mereka, karena itu gadis cilik ini juga telah diperlakukan oleh penduduk kampung dengan penuh hormat dan sanjung. Dia terbiasa hidup mewah di dalam gedung dengan seluruh barang-barang yang serba mahal harganya, semua kebutuhannya selalu terpenuhi. Akan tetapi sekarang dia berada di dasar jurang, dengan begitu sulit buat dia mengecap kenikmatan seperti pada masa yang lalu, di mana dia hidup sebagai putri hartawan kaya raya. Kini dia kedinginan, ketakutan dan juga tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Gadis cilik itu pun belum lagi mengetahui bahwa ibunya kini juga sudah meninggal dunia menyusul ayahnya buat selama-lamanya, sehingga di masa-masa mendatang putri Bin Wan GWM itu jadi hidup sebatang keras sebagai seorang anak yatim piatu. Kalau memang dia mengetahui ibunya telah meninggal dunia, niscaya gadis cilik itu akan menangis keras dan jatuh pingsan. Hoan yang sudah kewalahan karena gadis cilik itu tidak juga mau berhenti menangis, telah membiarkannya saja, karena Hoan pikir jika atau dia membujuknya akan sia-sia, gadis cilik itu tetap menangis saja. Ketika melihat Hoan berdiam diri saja, gadis cilik itu jadi sering melirik kepadanya, dan akhirnya dia berhenti menangis dengan sendirinya. Bahkan kemudian gadis cilik itu yang berkata lebih dulu, kau, kau harus mengantarkan aku pulang ke rumahku. Melihat gadis cilik itu telah berhenti menangis, dan mau berbicara, Hoan jadi girang. Tentu, tentu saja. Jika memang engkau hendak pulang ke rumahmu, aku tentu bersedia mengantarkan engkau pulang ke rumahmu. Akan tetapi apakah di dalam rumah itu masih ada orang yang memiliki hubungan dekat denganmu kata Hoan kemudian. Gadis cilik tersebut menyusut air matanya yang bersisa di pelupuk matanya, kemudian katanya, masih ada ibuku, memang ayahku sudah meninggal dunia, akan tetapi ibuku masih berada di sana. Tentu ibuku berkhawatir sekali memikirkan aku yang sudah diculik oleh laki-laki jahat itu. Hoan tertegun sejenak di tempatnya, lama dia tidak bisa berkata-kata, karena waktu itu dia baru menyadari bahwa gadis cilik ini sebenarnya memang belum mengetahui perihal kematian ibunya. Untuk menyampaikan hal itu kepada gadis cilik tersebut, Hoan merasa bibirnya berat sekali mengucapkannya. Melihat Hoan hanya berdiam diri saja, sambil membuka matanya lebar-lebar gadis cilik itu telah bertanya, apakah engkau tidak bersedia menolongku dan mengantarkan pulang ke rumahku? Hoan cepat-cepat mengangguk. Aku bersedia, aku bersedia. Akan tetapi ibumu. Ibuku? Ibuku tentu menantikan dengan khawatir dan tengah menangis, karena ibuku tentu memikirkan keselamatanku. Harap engkau mau cepat-cepat mengantarkan aku pulang ke rumah agar aku segera dapat bertemu dengan ibuku sehingga ibuku tidak akan menangis terlalu lama dan berduka terus-menerus. Hoan menghala nafas dalam-dalam, kemudian dia berkata, dengarkan baik-baik, nak, sebenarnya, sebenarnya ibumu telah meninggal dunia, karena itu jika engkau pulang ke rumahmu, itu pun akan sia-sia belaka, engkau tidak akan menemui ibumu itu. Gadis cilik itu memandang Hoan dengan metu, terbuka lebar-lebar, seperti juga tidak mempercayai apa yang diucapkan Hoan. Kau, kau bilang ibuku sudah meninggal juga? Oh, tentu kau ingin mendusai aku kata gadis cilik itu kemudian dengan suara tergagap. Sungguh, aku tidak bermaksud mendustaimu. Memang benar ibumu sudah meninggal. Bahkan meninggal di dasar jurang itu juga kata Hoan sambil menghala nafas dalam-dalam. Gadis cilik itu jadi menangis sejadinya, katanya, tentu, tentu dia dicelakai oleh laki-laki jahat itu. Bukan kata Hoan ingin menjelaskan. Akan tetapi, gadis cilik itu segera memotongnya, tentu saja kau membela laki jahat itu, karena dia memang kawanmu yang ingin membunuh ayah dan ibuku. Sekarang kalian sudah berhasil membinasakan ayah dan ibuku. Kau tidak memiliki perasaan dan kejam. Kau telah mencelakai ayah dan ibuku tanpa mengenal kasihan sambil berkata seperti itu gadis cilik tersebut menangis terisak-isak sedih sekali. Hoan jadi bengong, dia pun tidak mengetahui apa yang harus dikatakannya. Sikapnya seperti orang tolol saja, hanya mengawasi bengong pada gadis cilik yang kini sedang menangis terisak-isak. Tiba-tiba saja gadis cilik itu mengangkat kepalanya, dengan air mat mengucur deras dari sepasang matanya, dia bilang dengan suara yang cukup nyaring, kalau memang kalian telah berhasil membinasakan ayah dan ibuku, kenapa sekarang kau tidak membunuhku? Bunuhlah. Aku tidak takut. Hoan masih tetap tertegun di tempatnya, dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, sampai akhirnya dia bilang, tenanglah, tenanglah nak. Aku bukan orang jahat, dan aku pun tidak bermaksud buat mencelakai ayah dan ibumu, percayalah, tidak pernah aku berpikir hendak mencelakai kedua orang tuamu. Kau bohong. Kau dusa teriak gadis cilik itu. Mula-mula engkau yang datang hendak membunuh ayahku kemudian engkau datang dengan laki-laki jahat itu, di mana ayahku terluka oleh pukulannya, dan akhirnya ayahku meninggal karena luka-lukanya. Kemudian malam ini laki-laki jahat itu sudah menculiku dan menurut keterangan yang kau berikan tadi, ibuku pun telah dibinasakan olehnya. Setelah berkata begitu, gadis cilik putri Bin Wan Gwe ini lalu menangis terisak-isak lagi, tampaknya dia sedih bukan main. Hoan baru saja mau menghibur gadis cilik itu, tiba-tiba tubuh gadis cilik tersebut terkulai dan pingsan tidak sadarkan diri. Cepat-cepat Hoan memeriksanya, dia berusaha menotok beberapa jalan darah gadis itu, agar kedukaan si gadis yang terlalu hebat itu tidak menyebabkannya terluka di dalam tubuhnya. Selesai menotok beberapa jalan darah pada tubuh gadis cilik itu, Hoan duduk bengong. Dia lantas teringat semua peristiwa yang sudah dialaminya, semua peristiwa yang begitu manis antara dia dengan Un Kim Ho A. Sampai akhirnya sekarang dia harus menghadapi kenyataan yang pahit. Dalam saat hatinya tengah hancur karena melihat Kim Ho A telah menjadi istri Bin Wan Gwe, juga seperti tidak mengacuhkannya, lalu sekarang dia pun harus melihat Un Kim Ho A menemui kematiannya yang mengenaskan seperti itu. Bahkan putri Un Kim Ho A, yang merupakan keturunan yang diperoleh dari Bin Wan Gwe, sudah menuduh dirinya sebagai manusia jahat. Angin di dasar lembah tersebut dingin sekali. Hoan menoleh kepada gadis cilik itu yang masih rebah pingsan tidak sadarkan diri. Akhirnya Hoan menghala nafas dalam-dalam. Betapa miripnya wajah gadis cilik itu dengan wajah Un Kim Ho A. Perlahan-lahan Hoan bangkit dari duduknya. Ia membuka baju luarnya dan menyelimuti gadis cilik tersebut, agar terhindar dari siliran angin yang begitu dingin. Barulah kemudian Hoan duduk termenung kembali mengenang seluruh pengalamannya, baik pengalaman yang manis maupun yang pahit. Akan tetapi sekarang Hoan bagaikan memiliki rasa tanggung jawab dan kasihan terhadap putrinya Bin Wan Gwe, bila mana memang gadis cilik itu tak keberatan. Hoan berhasrat melindunginya, merawat dan membesarkannya. Lama juga gadis cilik tersebut pingsan, sampai akhirnya waktu dia siuman, yang pertama-tama dilakukannya adalah menangis terisak-isak sedih sekali. Sudahlah jangan menangis. Mari kutunjukkan padamu di mana jenazah ibumu berada kata Hoan. Gadis cilik itu tidak menyahuti dia hanya mengawasi Hoan yang pada waktu itu tengah berdiri, dengan air mati yang tetap berlinang deras sekali dari matanya. Tanpa mempedulikan apakah gadis cilik itu bersedia atau tidak untuk ikut dengannya, Hoan telah melangkah untuk menuju ke tempat di mana mayat Bin Hujin berada. Gadis cilik itu pun merasa takut jika harus berada di dasar jurang ini, dia khawatir kalau-kalau Hoan akan pergi meninggalkannya. Terlebih lagi mendengar Hoan akan menunjukkan padanya tempat di mana beradanya mayat ibunya. Segera dia berdiri dan mengikuti Hoan. Berjalan belum jauh, gadis cilik itu telah melihat sesosok tubuh yang rebah di dasar jurang ini juga. Segera pula dia mengenali bahwa sosok tubuh itu tidak lain dari ibunya. Dengan disertai pekek dan tangis, gadis cilik itu menubruk mayat ibunya, yang digoncang-goncangkan dan berseru dalam menangis, Ibu, ibu, mengapa kau meninggalkan aku pula? Ibu tanda seru. Hoan membiarkan gadis cilik itu menangis. Ia mengambil sebatang cabang pohon yang cukup besar, kemudian dia menggali tanah. Setelah menggali lubang yang cukup besar, dia bilang pada gadis cilik itu, Sudahlah jangan ditangisi seperti itu. Walaupun engkau menangisi sampai mengeluarkan air matu darah, tetap saja ibumu tidak bisa hidup lagi, lebih baik-baik engkau membantuku buat menguburnya. Gadis cilik itu tidak tahu apa yang harus dilakukannya, dia hanya dapat menangis sambil memanggil-manggil ibunya. Hoan bekerja cepat, dia telah memasukkan mayat bin hujin ke dalam lubang yang telah digalininya, kemudian ditutupnya kembali dengan tanah. Kuburan yang sederhana sekali, sedangkan gadis cilik itu yang tidak mampu menahan kedukaan hatinya, dalam ketakutan dan kebingungan juga, akhirnya jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Hoan menghela nafas dalam-dalam sambil menghapus keringat di keningnya, karena dia pun letih sekali. Kasihan gadis cilik ini, tampaknya menderita sekali menerima gempuran perasaan harus kehilangan kedua orang tuanya dan wajar pula dia memiliki kesan buruk padaku, di mana dia menduga akulah yang telah mencelakai kedua orang tuanya bersama-sama dengan pemuda itu dan Hoan menghela nafas lagi beberapa kali. Kali ini gadis cilik itu pingsan tidak terlampau lama, namun tetap saja seperti tadi, begitu tersadar dari pingsannya dia menangis lagi. Hoan menyadarinya, tidak bisa dia membuang-buang waktu di dasar jurang yang amat dingin ini. Jika saja gadis cilik ini masuk angin jahat dan jatuh sakit, niscaya dia yang akan menghadapi kesulitan lagi buat merawatnya. Baiklah nona kecil kata Hoan akhirnya. Mari kita tinggalkan tempat ini, nanti terserah kepadamu, apakah engkau ingin ikut serta denganku atau memang ingin kembali ke rumahmu, tapi yang paling penting sekarang engkau bersamaku harus meninggalkan dasar jurang ini. Gadis cilik itu masih menangis beberapa saat lamanya, sampai akhirnya dia berdiri juga ketika melihat Hoan bersiap-siap hendak berlalu. Kau jangan takut, pejamkan kedua matamu rapat-rapat, aku akan menggendongmu dan membawa naik ke atas tebing ini kata Hoan. Gadis cilik itu membuka matanya lebar-lebar. Ini, ini, suaranya gagap sekali, tangisnya berkurang, tampaknya dia ketakutan sekali. Aku, aku tidak berani. Namun Hoan tanpa membuang-buang waktu pula, belum lagi gadis cilik tersebut selesai demgan kata-katanya, dia sudah melompat ke dekatnya, tangannya segera menjamret pinggang gadis itu, yang dipeluknya kuat-kuat. Kemudian membawa lari dengan segera. Dengan menggunakan ginkangnya, Hoan mudah saja membawa gadis cilik itu mendaki tebing tersebut. Sebentar saja dia sudah berhasil membawa putri bin Wan Gwe tiba di atas tepi jurang tersebut, barulah gadis cilik itu diturunkannya. Kita telah sampai kata Hoan kemudian. Semenjak tadi gadis cilik itu telah memejamkan kedua matanya rapat-rapat karena dia pun merasakan tubuhnya bagaikan melayang-layang di tengah udara. Hatinya juga berdebar-debar keras sekali. Saat dia merasakan tubuhnya diturunkan oleh Hoan yang memberitahukan bahwa mereka sudah sampai, gadis cilik tersebut membuka matanya perlahan-lahan, sedangkan tubuhnya masih bergoyang-goyang dengan kepala pening. Dia masih merasakan tubuhnya seperti juga dibawa lari oleh Hoan, agak pening. Hoan tersenyum. Sekarang apakah kau ingin kembali ke rumahmu tanya Hoan? Gadis cilik itu hanya mengangguk saja. Hoan telah mengangguk sambil katanya, Baik, baik. Aku akan mengantarkan engkau ke rumahmu. Akan tetapi untuk mempersingkat waktu agar kita dapat lebih cepat sampai ke rumahmu, aku akan menggendongmu. Setelah berkata begitu, tanpa menanti jawaban gadis cilik itu, Hoan telah menggendong gadis cilik itu lagi dengan tangan kanan melingkari pinggangnya. Kemudian melesat cepat sekali. Dalam waktu yang singkat mereka telah tiba di depan gedung Bin Wan Gwe. Waktu itu menjelang larut malam, rupanya mereka sudah berada di dasar jurang tersebut selama hampir dua hari. Dan pada saat itu keadaan di gedung Bin Wan Gwe sangat sunyi sekali. Hoan menjejakan kakinya. Kemudian dia memasuki gedung itu tanpa mengetuk pintu lagi, melainkan melewati dinding yang cukup tinggi itu. Setelah berada di dalam gedung Hoan melepaskan lingkaran tangannya pada pinggang gadis cilik itu. Kita sudah sampai kata Hoan. Nah, masuklah kau ke dalam, aku hendak pergi lagi. Mungkin masih ada para pembantu kedua orang tuamu. Gadis cilik itu melihat keadaan di dalam gedung tersebut gelap sekali, entah mengapa dia jadi bergidik. Lebih-lebih ketika teringat bahwa ayahnya baru saja meninggal dan tidak ada api penerangan di dalam gedung. Rupanya lilin-lilin dan lentera tidak dinyalakan oleh para pembantu rumah tangga Bin Wan Gwe. Aku, aku takut kata gadis cilik itu kemudian. Hoan tersenyum. Mari kuantarkan kau ke dalam katanya sambil melangkah lebih dulu untuk masuk ke dalam gedung itu. Si gadis cilik mengikuti di belakangnya dengan hati berdebar-debar. Waktu sampai di dekat ruangan tengah, mendadak Hoan mencium bawa nyiri yang amis sekali. Dia jadi mengerutkan sepasang alisnya, memperhatikan sekeliling tempat tersebut. Segera juga dilihatnya sesosok tubuh menggeletak di lantai tidak bergerak. Cepat Hoan melompat mendekatinya. Dan dia pun terkejut, sebab itulah sesosok mayat dengan luka-luka pada sekujur tubuhnya. Sepasang mata mayat tersebut juga terpentang lebar-lebar seperti juga orang itu amat menderita dan ketakutan sekali sebelum menemui ajalnya. Gadis cilik Putri Bin Wan Gwe menjerit perlahan ketakutan, dia sampai menubruk Hoan dan memegang lengan Hoan erat-erat. Dia, dia telah dibunuh kata Putri Bin Wan Gwe ketakutan. Tenang, mari kita tanyakan kepada pembantu rumah tangga orang tuamu yang lainnya, tentu mereka bisa memberikan keterangan kata Hoan. Dengan menuntun tangan gadis cilik tersebut, Hoan memasuki ruangan tersebut lebih ke dalam. Tiba-tiba dia melihat ada dua sosok tubuh yang menggeletak di lantai sebelah dalam, dalam keadaan tidak bergerak. Itu pun dua sosok mayat. Rupanya dua orang pembantu rumah tangga dari Bin Wan Gwe telah dibinasakan orang pula. Malah bawah nyir dan busuk dari tubuh mereka menerjang hidung dengan kerasnya. Tampaknya mereka telah dibinasakan dalam waktu yang lebih dari sehari. Hoan segera menduga, pasti sudah terjadi suatu peristiwa yang hebat di dalam rumah ini. Setelah memeriksa sejenak pada kedua sosok mayat tersebut, segera juga Hoan mengajak Putri Bin Wan Gwe memasuki lebih dalam lagi. Kembali mereka menemukan empat sosok mayat, kemudian dua sosok mayat lagi, lalu di dekat ruangan belakang enam sosok mayat. Semuanya mati dengan dua mat mendelik lebar-lebar. Menyaksikan mayat-mayat malang melintang di dalam rumah ini, dengan bau wangir dan busuk, Hoan sendiri jadi bergidik juga. Terlebih lagi di dalam gedung ini tidak ada api penyerangan. Putri Bin Wan Gwe sudah tidak sanggup menahan isak tangisnya. Di samping ketakutan bukan main, gadis cilik itu juga segera menduga bahwa semua orang di rumah ini sudah dibinasakan seseorang. Hoan segera mengajak gadis cilik itu memeriksa bagian lainnya dari rumah itu. Peti mati Bin Wan Gwe masih terdapat di ruang depan, dan di samping peti mati itu menggeletak pula tiga sosok mayat. Hoan menghala nafas dalam-dalam. Pembunuhan masal yang kejam luar biasa gumam Hoan dengan suara mengandung kemarahan, karena walau bagaimanapun, menyaksikan kekejaman seperti itu membuat darahnya meluap juga. Tiba-tiba saja dari sudut ruangan yang gelap di sebelah kanan terdengar suara rintihan perlahan. Dengan gesih Hoan melompat ke arah sudut ruangan itu. Sesosok bayangan menggeletak di lantai, dengan sepasang tangannya masih bisa bergerak perlahan. Orang inilah yang telah mengeluarkan suara rintihan perlahan. Gadis cilik itu yang ketakutan berada di dalam rumah yang penuh dengan mayat yang malang melintang, segera menyusul Hoan memegang tangan Hoan kuat-kuat dengan jari-jari tangan terasa dingin. Sedangkan orang yang rebah di lantai masih juga merintih perlahan, tampaknya dia menderita kesakitan, disusul Haji dengan suaranya yang lemah, apakah, apakah Bin Kowanyu? Gadis cilik itu kaget, dia memperhatikan orang itu. Ternyata seorang wanita tua yang rambutnya sudah putih. Loma serusi gadis cilik itu yang segera menubruknya dan menangis. Mengapa bisa terjadi semua ini, Loma? Ternyata wanita tua itu tidak lain dari pengasuh putri Bin Wan Gwe ini. Rupanya dari sekian banyak pegawai rumah tangga dan pelayan Bin Wan Gwe, hanya dia yang belum menemui ajal dan hanya terluka parah. Pemuda itu, pemuda itu datang lagi, dia kejam sekali, dia, dia yang telah menyiksa dan membunuh kami kata Loma dengan suara yang lemah. Pemuda yang telah melukai ayahku tanya putri Bin Wan Gwe menahan isak tangisnya dan menyusut air matanya. Benar dia, dia, dia begitu kejam, Oha sungguh mengerikan sekali, seperti juga di dalam rumah ini tidak diijankannya ada makhluk berjiwa. Dia membasmi semua penghuni rumah ini, baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda dan juga para binatang semuanya ingin dibinasakannya dengan kejam. Setelah berkata sampai di situ, napas Loma mendesah keras memburu seperti juga dia sangat letih. Sedangkan putri Bin Wan Gwe jadi menangis terisak-isak. Hokan jadi gusar bukan main. Dia bisa menduga tentunya yang dimaksudkan Loma adalah Bin Langhye. Dia tidak menyangka tangan pemuda yang tampaknya tampan dan lemah lembut itu begitu telengas. Setelah membinasakan Bin Wan Gwe, kemudian secara tidak langsung merupakan penyebab kematian Bin Hu Jin, dan sekarang telah membasmi dan membunuh seluruh penghuni keluarga Bin Wan Gwe tersebut. Jadi tidak seorang pun yang lolos dari kematian tanya Hoan pada akhirnya. Ya, ya, tidak ada seorang pun yang lolos dari kematian, dia begitu kejam dan telengas sekali, melebih kejamnya iblis, sungguh mengerikan sekali. Ohaha dan Loma telah mengerang lagi kesakitan, suaranya semakin lemah di samping napasnya semakin memburu. Gadis cilik itu menangis semakin keras saja. Loma, jangan tinggalkan aku. Loma, ayah telah meninggal, dan ibu pun telah dibunuhnya. Loma menghela nafas, dia mengusap-usap tangan gadis cilik itu. Kasihan nasibmu Bin Kowenio, aku, aku memikirkan bagaimana keadaanmu nanti dengan segalanya yang terjadi ini. Kedua orang tuamu telah dibinasakan pemuda jahat itu, kami semuanya telah dicelakai. Oh oh, kau sudah tidak mempunyai orang-orang yang bisa memperhatikan dirimu lagi. Berkata sampai di situ, Loma telah mengerang kesakitan lagi. Hoan menghela nafas, katanya menghibur, kau tenangkan hatimu, aku yang akan merawat nona majikan kecilmu ini, aku akan berusaha merawatnya. Kau berkata sampai di situ, kembali Loma mengerang kesakitan. Malah selanjutnya dia tidak bisa berkata-kata lagi. Sesungguhnya masih banyak yang hendak dikatakannya, akan tetapi dia sudah tidak bisa mengeluarkan kata-kata pula. Dia hanya mengerang kesakitan, sampai akhirnya, dengan tubuh berkelejotan, napasnya berhenti dan dia telah meninggal. Gadis kecil itu menangis terisak-isak, putri hartawan Shibin tersebut tidak mengetahui kepada siapa dia harus mengadu dan akan menggantungkan nasibnya. Hoan menepuk bahunya, katanya, dia sudah mati, mari kita pergi, kita harus mencari pemuda Shibin itu, dia harus dihajar untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang sangat kejam ini, tentu dia belum pergi jauh. Tetapi, tetapi ayahku, ayahku belum lagi dikubur kata gadis cilik itu. Nanti bisa kita minta bantuan dari pemilik toko peti mati untuk bantu mengurus jenazah ayahmu, juga semua pembantu rumah tangga keluargamu ini, sedangkan kita bisa pergi mencari jejak pembunuh kejam itu. Gadis cilik yang memang masih kanak-kanak itu tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya. Apa yang dialaminya selama beberapa hari ini benar-benar membuat hatinya tergempur hebat dan jiwanya mengalami goncangan tidak kecil. Hoan tanpa menantikan persetujuan gadis cilik itu, telah menyambar pinggangnya dan membawanya lari meninggalkan rumah tersebut. Pertama-tama Hoan mendatangi sebuah toko peti mati, kepada pemiliknya Hoan meminta agar pemilik toko peti mati itu mengurus semua mayat-mayat yang terdapat di dalam gedung bin Wan GWS sebaik-baiknya dengan penguburan yang sederhana. Seluruh biaya perongkosan untuk mengubur telah diberikan Hoan. Kemudian dengan mengajak gadis cilik itu, Hoan meninggalkan perkampungan itu, karena dia ingin mencari jejak bin Langhye, kepada siapa Hoan ingin melakukan perhitungan dengan pemuda si bin itu. Apa yang telah dilakukan bin Langhye benar-benar melewati batas dan membuat hati Hoan diliputi kemarahan yang luar biasa. Satu alasan lainnya membuat Hoan jadi begitu marah dan berusaha mencari jejak bin Langhye, ialah kematian bin Hujin, wanita yang sangat dicintainya. Hoan beranggapan, jika saja bin Langhye tidak menculik putri bin Wan GWS dan membawa tingkahnya seperti itu, niscaya bin Hujin tidak akan berlaku nekat menghabisi jiwanya sendiri dengan terjun ke dalam jurang. Waktu matahari naik cukup tinggi, Hoan mengajak gadis cilik itu telah cukup jauh meninggalkan perkampungan tersebut, di mana Hoan masih tidak berhasil menemui jejak bin Langhye. Akan tetapi Hoan bertekad, walaupun bagaimana ia akan mencari jejak bin Langhye sampai berhasil ditemuinya, buat mengadakan perhitungan dengannya. Belasan jiwa yang terbinasa di tangan bin Langhye dengan keruk yang begitu mengerikan. Hoan dapat menduga-duga peristiwa yang terjadi itu, di mana setelah melemparkan putri bin Wan GWS ke dalam jurang dan bin Langhye melarikan diri. Dia bukan pergi ke mana-mana, melainkan kembali ke gedung bin Wan GWS. Semua penghuni gedung itu dibinasakannya, tidak besar tidak kecil, tidak muda tidak tua, semuanya telah dibinasakan dengan tangan yang telengas dan kejam sekali. Bahkan bin Langhye kemudian membawa uang dan harta kekayaan bin Wan GWS, yang telah digondolnya pergi. Karena dari itu, Hoan ingin mengadakan perhitungan dengan Langhye, sebab yang benar-benar menyakit hatinya, dia menyaksikan belasan pembantu rumah tangga bin Wan GWS yang telah dibinasakan begitu kejam oleh Langhye, sehingga dia dapat menduganya bahwa bin Langhye bukan sebangsa pemuda baik-baik. Di samping itu juga kematian bin Hujin merupakan salah satu alasan mengapa Hoan berusaha mencari jejak bin Langhye. Putri bin Wan GWS yang telah diajak berlari-lari oleh Hoan meninggalkan perkampungan itu, letih bukan main. Akhirnya ketika mereka tiba di persimpangan jalan, di mana pada kedua tepi jalan tersebut tumbuh banyak pohon yang tinggi dan besar, dengan daun-daunnya yang rindang, Putri bin Wan GWS meminta Hoan agar mau beristirahat dulu. Hoan seperti baru tersadar dari tidurnya, dia segera ingat keadaan gadis cilik itu. Memang buat Hoan sendiri, walaupun dia tidak tidur tiga hari tiga malam, hal itu tidak menjadi persoalan haginya, akan tetapi bagi gadis cilik itu, niscaya perjalanan ini meletihkan sekali. Terutama sekali memang Putri bin Wan GWS tengah berduka sangat atas kematian kedua orang tuanya. Cepat-cepat Hoan mengiakan, dia pun telah menurunkan Putri bin Wan GWS tersebut, katanya, Bin Kwonio, kau beristirahatlah. Putri bin Wan GWS hanya mengangguk, dia menjatuhkan diri duduk di bawah sebatang pohon yang rindang, kemudian dengan sikap ragu-ragu katanya, aku, aku lapar. Hoan mengangguk, katanya, kau tunggu di sini sebentar saja, aku akan pergi mengambil makanan, segera akan kembali. Sebenarnya Putri bin Wan GWS tengah ketakutan, namun dia memaksakan diri buat mengangguk juga. Selama berada di tempat itu seorang diri, Putri bin Wan GWS telah memandang sekitarnya tidak hentinya. Dia khawatir kalau-kalau bin Langhye, pemuda yang diketahuinya sangat kejam itu, bisa muncul di situ. Akan tetapi Hoan pergi tidak lama, karena dia segera kembali membawa ayam panggang dan beberapa macam sayur. Hoan juga segera mempersilahkan Putri bin Wan GWS buat memakan barang makanan yang dibawanya. Karena perutnya terlampau lapar, gadis cilik tersebut tanpa malu-malu lagi telah memakan ayam panggang dan beberapa macam sayur yang dibawah Hoan. Rupanya Hoan telah membeli makanan itu dari seorang penduduk di sekitar tempat tersebut. Sambil mengawasi gadis cilik yang tengah makan dengan lahap, Hoan menghela nafas berulang kali. Sampai akhirnya Putri bin Wan GWM mengangkat kepalanya, dia melihat sikap Hoan yang tengah memandanginya seperti itu. Gadis cilik ini jadi malu dengan sendirinya. Paman, kau tidak ikut makan tanyanya perlahan. Hoan menggeleng perlahan. Kau makanlah, aku tidak lapar kata Hoan kemudian. Jika aku lapar, aku akan makan. Gadis cilik itu tidak memaksa, sedangkan Hoan masih mengawasi gadis cilik itu dengan berbagai perasaan, di mana dia merasa berkasihan sekali atas nasib gadis cilik ini, yang tampaknya begitu buruk, di mana dia harus menjadi seorang anak yatim piatu, kehilangan orang tua dan juga kini hidup terlunta-lunta di luar rumahnya. Sesungguhnya gadis cilik ini hidup bahagia, jika saja kedua orang tuanya tidak dibinasakan oleh bin Lang Hie. Dan Hoan sendiri teringat, betapa buat kebahagiaan Un Kim Hoa, sesungguhnya dia sendiri rela mengorbankan perasaannya dan membiarkan Un Kim Hoa hidup bahagia di sisi suami dan puterinya ini. Akan tetapi justru dengan munculnya bin Lang Hie, telah membawa perubahan besar atas nasib si gadis cilik ini. Siapa namamu tanya Hoan setelah melihat gadis cilik itu selesai makan, sebagian dari ayam panggangnya tidak dihabisinya. Gadis cilik itu mengangkat kepalanya, dia telah mengawasi Hoan beberapa saat lamanya. Jika dilihat dari apa yang dilakukan Hoan selama ini, gadis cilik tersebut melihatnya bahwa Hoan tidak memiliki maksud buruk, baik kepada dirinya maupun terhadap keluarganya. Malah selama dalam perjalanan Hoan telah menjelaskan padanya, bahwa dia ingin mencari bin Lang Hie buat melakukan perhitungan, karena Lang Hie telah melakukan pembunuhan kejam seperti itu pada keluarga bin Wan Gwe. Eh, setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya gadis cilik itu berkata, panggil saja aku si Giyok kata gadis cilik tersebut dengan disusul juga pertanyaannya, sebenarnya kau memusuhi keluarga ku atau tidak? Hoan menghela nafas. Wajahnya seketika berubah muram.